Halo guys, kembali lagi bersama Benix di serial Asmenating yang ke-53. So thank you banget nih buat temen-temen udah kasih pertanyaannya. Ada beberapa yang bagus banget dan spesifik banget tergantung usia kamu ya. Coba kita bakal bahas satu persatu pertanyaan kamu yang keren-keren ini. And let's check this out. Pertanyaan pertama dari Muhammad Musbikinin. Maaf bang mau nanya, bagaimana ya cara perjanjian sama investor pribadi? Saya kan punya usaha kecil-kecilan dan ada investor yang tertarik dengan usaha saya. Tapi saya gak tau nih cara-caranya, mohon dibantu bang. Ya oke, pertama yang kamu harus bikin itu adalah proyeksi. Jadi keuntungan mereka akan dapet dari kamu dari mana? Apakah kamu akan bagi dividen atau bagi hasil ya? Bagi keuntungan kamu setelah tahun ke-3 atau tahun ke-5? Itu harus clear dulu di awal. Kamu akan bagi hasil, itu dari omzet. Atau kamu akan bagi keuntungan dari hasil investasinya dia. Karena banyak hasil investasi itu baru bisa dipanen di tahun ke-5 atau tahun ke-6. Contohnya gini, kita buka usaha yang berhubungan dengan perkebunan. Oh kita mau nanam kebun sawit, luasnya 200 sektar. Udah pasti lo gak bisa panen dong di tahun ke-4. Tahun ke-5 pun kalaupun lo bisa panen. Dan itu gak bisa langsung bagi untung karena masih harus recovery investment yang lo bikin di tahun pertama sampai tahun ke-4. Buat beli bibit, olah tanah, persiapan lahan, dan segala macem. Mungkin baru mulai bisa bagi dividen di tahun ke-9 atau tahun ke-10. Jadi, then again itu lo harus diskripsikan dengan jelas di perjanjian lo dengan investor lo. Dan satu lagi yang penting apa? Harus ditulis duitnya akan dipakai buat apa? Supaya dari awal itu udah jelas. Uang itu akan dikasih buat gaji lo berapa? Buat beli aset perusahaan berapa? Buat biaya marketing berapa? Buat bisnisnya itu sendiri berapa? Jadi, dari awal di depan semuanya clear. Biasanya, orang itu berantem kalau perusahaan itu rugi. Kalau untung ya, everybody's happy. Yang kedua adalah kalau untung tapi bagi hasilnya gak sesuai. Nah, gimana sih pembagian hasil yang sesuai? Kalau gue gampangnya sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Misalkan lo mengevaluasi perusahaan lo senilai 10 miliar nih. Ada investor yang bawa masuk 2M. Oh, berarti dia terima 20% dong. So, kemudian kalau seandainya di tahun ke-10 tadi ya. Perusahaan ini cuan, katakan 100 juta. Maka orang tersebut berhak untuk terima 20 juta rupiah. So, simple itu, semudah itu. Yang penting apa? Lo harus transparan. Dan lo harus, menurut gue nih sebagai investor ya. Gue akan lebih seneng di perusahaan yang sering ngasih gue laporan. Mau laporan jelek, mau laporan bagus. Tapi apa adanya, dia kasih dengan jujur itu jauh lebih bagus. Jadi kuncinya ya, apapun perjanjiannya, lo tetap harus transparan sama mereka. Dan punya good faith lah. Itu, good faith itu sangat penting. Good faith itu, lo punya itikat baik. Karena gak peduli ya, isi kontrak itu seperti apa. Kalau lo punya itikatnya tidak baik, itikat buruk, ya gak ada gunanya hitam di atas putih. Karena ujung-ujungnya, itu usaha tidak akan dijalankan dengan amanah. Jadi, tetap yang paling penting, ada good faith-nya di situ. Termasuk dari sisi investornya juga. Investornya juga harus tahu, namanya diinvestasi di sebuah bisnis ada resiko. Dan namanya investasi, ini bukan garansi seperti lo beli obligasi atau surat utang negara. Lo pasti dapat 7% setiap tahun, gak begitu. Pasti ada naik, pasti ada turun. Dan dia harus mau tahu, dan harus mau ambil resikonya sama-sama dengan lo. Jadi, sekali lagi, apa yang penting tadi? Ya, lo di depan harus jadi orang yang transparan. Transparan dengan keuntungannya, transparan dengan kerugiannya, bisnis model lo jelas, bagi hasilnya seperti apa. Dan yang ketiga, semua pihak di sini harus punya good faith, etikat baik. Dan saran gue ya, lo harus membiasakan ya memang bikin perjanjian tertulis. Itu akan melatih lo, karena ini tidak akan menjadi bisnis lo yang terakhir. Jadi, sedini mungkin lo biasakan untuk membuat record ya, pencatatan terhadap semuanya. Pertanyaan selanjutnya dari Ardis Tava Safur Kautsar, 168. Om Ben, saya pengikut baru Om Ben, dan masih berusia 18 tahun. Saya pernah mendengar saran yang berkebalikan dengan saran yang Om Ben. Katanya, kalau kita masih umur 20-an, kita sebaiknya mengambil resiko dari medium sampai hari high risk, karena tanggungan kita belum ada. Jadi, kalau rugi pun, kita masih bisa bangkit lagi. Gimana menurut Om Ben? Ya, kalau menurut gue itu betul juga. Kenapa? Karena ketika lo masih muda, lo masih bisa lebih tahan resiko lah. Jadi, bisa ambil segala sesuatu yang tingkat resikonya lebih tinggi. Ini berkebalikan dengan orang-orang yang udah tua ya, yang udah umur 50-an tahun. Harus cari kestabilan kan. Jadi, mereka harus ambil portfolio investasi yang resikonya lebih rendah. Nah, keunggulannya apa buat orang yang masih muda ya? Kalau kalian aman, ambil yang low risk, kalian punya masa waktu yang lebih panjang tuh untuk membangun kekayaan kalian. Even aset kalian cuma bisa bertumbuh 20% setiap tahun. Tapi kalau lo tarik dalam waktu lo 50 tahun, aset lo bisa tumbuh beribuan persen lebih banyak dibandingkan yang semestinya. Yang penting lo konsisten. Nah, kalau teman-teman mau ambil portfolio investasi yang beresiko tinggi, bisa nggak? Ya, jauh lebih bisa dan lebih masuk akal kalau usia kalian lebih muda. Nah, menurut gue karena gue orang yang percaya diversifikasi. Dalam setiap aset yang kita masuki atau saham yang kita masuki, itu gue selalu bagi tuh dalam 16 jenis saham ya. Dan nanti dibagi lagi dalam kategori mana yang kita bisa taruh dengan resiko rendah, tapi potensi cuannya juga rendah. Mana yang resikonya tinggi, tapi potensi cuannya juga tinggi. Jadi, boleh nggak kalian beli saham atau investasi ke sesuatu yang resikonya tinggi? Boleh. Tapi ingat, diversifikasi. Artinya apa? Jangan taruh semua duit lo ke dalam satu keranjang. Jangan pernah lakukan itu. Kalau lo ada beli di aset yang resikonya tinggi, tapi potensi cuannya juga tinggi, lo harus ingat juga untuk diversifikasi ke aset yang resikonya rendah. Jangan semuanya lo alat ke yang resikonya tinggi. Menurut gue, itu tidak bijak. Tapi kalau usia lo masih 18 tahun ya, gue akan bikin portfolio investasi yang mungkin lebih condong ke medium dan high risk. Nanti ketika usia lo semakin bertambah, lo semakin bijaksana, lo akan lebih tahu mana yang sebaiknya lo investasikan, mana yang tidak. Tapi apapun itu, mau usiamu 18 tahun atau 80 tahun, diversifikasi itu wajib. Karena itu bisa meminimalisir resiko kamu. Kita tidak akan beritahu masa depan akan seperti apa. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hisham Shafarullah 2659. Dalam buku Peterlin One of Wall Street, ada kalimat temukan satu pemenang besar dari 11 pemain. Semakin tepat, pilihannya maka tambah besar perolehannya. Yang mau kutanyakan adalah, gimana ya caranya kita membandingkan dan mencari 11 pemain itu? Sehingga kita dapat satu atau dua pemain yang memang paling tepat untuk kita pilih. Semoga dijawab. Terima kasih. Oke, itu bagus sekali pertanyaan. Jadi, itu pentingnya lo bisa mendefinisikan saham itu masuk ke dalam kategori apa. Ada 16 jenis saham di Indonesia ini, gak semuanya layak lo untuk beli. Ada saat yang tepat untuk beli saham A, ada saat yang tepat untuk jual saham B. Setiap saham ada masanya, setiap masa ada sahamnya. Jadi kita harus benar-benar bisa tahu dulu nih, oh ini sebenarnya masuk ke dalam jenis saham yang apa. Supaya lo jangan salah kaprah. Lo beli Lionel Messi tapi lo taruh jadi keeper. Berarti kan udah salah posisi nih. Bukan Lionel Messi-nya yang bego ya. Tapi memang posisinya salah gitu loh. Makanya kita harus tahu dulu, bagaimana kita cara memposisikan saham-saham yang kita beli ke dalam kategori-kategori saham yang memang kita targetkan, skenario kan untuk kasih kita cuan. Dalam satu tahun, dalam tiga tahun, dalam tujuh tahun, dalam sepuluh tahun. Dan itulah fungsinya kita membagi 16 jenis saham itu. So, sangat tidak bijak. Misalkan kamu investasi ke jenis saham kapal induk ya, tapi kemudian setelah tiga tahun lo jual, itu sangat-sangat aneh. Atau sama juga anehnya dengan orang yang beli saham cyclical. Tapi dia tahan itu sampai 30 tahun, 50 tahun. Padahal saham cyclical. Itu ada naik turunnya, ada siklusnya. Sama juga seperti saham yang sifatnya momentum. Jadi gak lo pegang seumur hidup. Contoh kayak orang-orang yang beli bank digital. Udah lewat itu masanya bank digital. Lo sekarang baru masuk. Ya udah ke blinger namanya. Karena itulah pentingnya buat teman-teman bisa membedakan 16 jenis saham yang ada di IISG. Bukan artinya saham yang jelek loh. Enggak. Bisa jadi sahamnya memang bagus. Tapi posisinya salah. Itu lemakannya ya Peter Lynch juga sangat-sangat melakukan diversifikasi secara ekstrim. Karena dia sangat yakin. Dia gak bisa tahu dia 100% benar. Tidak mungkin. Menurut dia, dia 60% benar aja udah oke. Dan sedikit satu tambahannya. Lo harus baca satu halaman disitu tentang bagaimana dia menemukan harta terpendam dari pembelian people beach. Bahwa dia beli sebuah lapangan golf. Ternyata yang dia beli bukan bisnis lapangan golf. Ternyata di bawah lapangan golf. Itu ada tambang batu. Namanya batu people. Kalau disini jatuhnya kayak batu split lah. Ternyata dia cuan dari situ. Lapangan golfnya sendiri gak berarti. Karena udah lama bangkrut. Tapi itu kasih ilmu yang berharga juga bahwa ya ada begitu banyak jenis saham yang ada di IISG. Kalau lo beli saham jenis harta terpendam terus hartanya udah digali orang lo baru beli, ya itu udah salah. Lo justru harus beli ketika hartanya belum ada yang menemukan. Gitu loh. Itu loh ilmunya. Ya bukan Messi yang salah tapi elunya yang salah karena kalau dia jadi keeper. Elunya yang salah kalau beli harta terpendam tapi hartanya udah digali orang. Semoga paham ya maksud gue ya. Oke next. Pertanyaan selanjutnya dari UDRM. Om coba riset beberapa bulan ini Aramco genjot produksi minyak tapi membatasi eksportnya alias Nimbun. Eh gak lama setelah itu Israel bentrok sama Palestina terus bentrok lagi sama Iran. Jangan-jangan perusahaan minyak yang satu ini punya ordal kalau memang bakal eskalasi tinggi sampai perang di sana. Ya pasti kalau udah level negara apalagi sama-sama sekutu ya. Dia kan best foreign-nya Israel. Tentu ya dia udah lebih tau lah dibanding kita disini tentang strategi bisnis selanjutnya seperti apa. Memang banyak orang yang bilang ya perang-perang di timur tengah itu settingan aja tergantung bandar minyak lagi butuh duit atau enggak. Bisa jadi enggak? Ya bisa-bisa aja. Sasa aja. Dan itulah fungsinya kita sebagai investor ya untuk tidak makan bulat-bulat tuh tentang aksi-aksi politik di luar sana. Nah karena mungkin di belakang layar itu udah terjadi deal-deal bisnis. Karena ya suka enggak suka ya itu semua yang menciptakan ya naik turunnya sebuah komoditas. Dan itu kejadian juga di Indonesia. Jadi kalau ditanya ada kemungkinan enggak itu ada konspirasi mereka bermain mata segala macem. Ya bisa jadi. Kenapa enggak? Kalau gue jadi negara Arab-Saudi gue punya pasukan intelijen yang cukup banyak. Gue bisa tahu apa yang terjadi di regional kita. Gue bisa punya kemampuan untuk memproduksi dan menahan karena gue punya informasi yang orang lain enggak tahu ya gue akan maksimalkan penggunaan informasi itu. Jadi menurut gue bisa saja dan sah-sah aja. Malah menurut gue bodoh sekali Arab-Saudi kalau dia tidak tahu itu. Karena Raja Jordan aja bisa lebih tahu lebih awal dibanding dia. Jadi menurut gue ya semua kejadian apa yang di Timur Tengah itu sebetulnya udah bisa kita antisipasi lah dari beberapa sebelumnya dan dari tingkah laku para pebisnis ya pengusaha-pengusaha di daerah sana. Termasuk ya kenapa Lockheed Martin dan beberapa produsen senjata dunia juga menggenjot produksi itu dalam 3 tahun terakhir. Bahkan sebelum ada perang di Ukraina dan di Palestina. Ya kemungkinan mereka sudah memprediksi atau mungkin jangan-jangan bantu manas-manasin juga ya supaya cuan bareng-bareng. Sah-sah aja ya itulah bisnis. Kalau menurut saya solusinya subsidi pupuk itu harus ditambah harus ditambah 3 atau 4 kali lipat lah dibanding yang seharusnya. Tapi ada kabar baik nih buat teman-teman ya subsidi pupuk itu udah ditambah 2 kali lipat dibanding 1 tahun yang lalu di tahun 2024 ini. Jadi apapun itu ya it's a good news. Terus oke subsidi ditambah terus apa gunanya? Selanjutnya yang mesti ditambah itu adalah ketersediaannya. Jangan pupuk subsidi katanya harganya murah bagus nggak? Bagus tapi barangnya nggak ada sama aja bohong. Jadi ya pupuk subsidi itu wajib nggak? Ya menurut gue wajib ada. Yang kedua harus juga tersedia. itu hal yang bener-bener harus diperhatikan tuh termasuk tata kelola niaganya dan distribusinya ya. Nah kalau ditanya lagi yang lebih penting dibanding itu semua apa? Menurut gue kepastian harga. Jauh lebih penting dibanding subsidi pupuk adalah kepastian harga. Dan negara yang turun untuk beli di harga tertentu. Dan ini yang bikin sukses story loh di Vietnam sama di Thailand kenapa pertaniannya maju banget. Karena negara itu bukan cuma kasih subsidi pupuk tapi mereka juga menjamin akan membeli setiap hasil pertanian yang diproduksi oleh petani disana. Nah itu di Indonesia belum ada tuh dilakukan menurut gue ya untuk sektor yang berhubungan dengan petani yang berhubungan dengan bawang atau komoditas-komoditas lain. Harusnya sih masuk ke sana. Kalau sekarang ini kayaknya bulog itu belinya cuma beras deh. Nah mungkin satu lagi ya sedikit tambahan ya. Biar lu nggak salah ya. Ini keputusan lu sebagai petani sebagai investor itu 11-12 ada berhubungan dengan sektor politik. Jadi gue bisa kasih tau salah satu hal yang agak aneh. Gue kemarin habis balik dari provinsi gue tanya sama orangnya karena dia profesinya petani juga ngobrol-ngobrol sama mereka gue tanya lu pemilu nyobrol siapa? Oh kalau gue sih nyobrol Spartan itu gue pikir ini orang kayak bego juga orang kemarin baru ditangkep karena korupsi dia juga yang berkontribusi kalau lu bilang lu tambah miskin ya salah satunya dia karena duit lu dipakai bukannya buat subsudi pupuk malah buat bikin nyawer biduan buat bikin jalan-jalan senang-senang lelunya tambah susah tapi masih aja lu coblos ya itulah realita aneh yang terjadi di Indonesia gue sih sedikit tau ya mungkin buat penyidik tambahan juga lu perlu tes darah karena gue tau orang itu pake narkoba jenis kok gue bisa tau ya tau aja tes aja kalau nggak percaya ya itu lagi ya makanya temen-temen harus pinter-pinter juga lu milih anggota wakil lu di DPR atau di partai ya bergantung dengan agenda lu juga gitu loh karena pasti kalau misalkan lu seorang pengusaha atau lu seorang petani atau lu seorang pedagang ekspor-impor itu udah pasti bedalah orientasi politiknya tapi satu yang pasti suka nggak suka memang ada pengaruhnya ya menteri yang kita pilih itu di sektor yang kita sedang bekerja itu bisa kerja atau enggak karena kalau nggak bisa kerja ya udah siap-siap aja ambur-adul karena suka nggak suka mereka ada peranan penting disitu contohnya ya kayak gue masih inget kok masih deket ya belum ada 5 tahun kemarin ada menteri yang berhubungan dengan kelapa sawit bikin kebijakan karena memang pengen malak akibatnya apa Indonesia ekspor CPO-nya mandek dan sampai sempet di benci ya sama negara-negara yang importir CPO dari Indonesia karena Indonesia tiba-tiba tidak dianggap sebagai trading partner yang reliable karena bisa-bisa aja kok bikin meritorium stop ekspor CPO kan itu konyol gitu kan tapi itu fakta nggak itu fakta dan itu sangat menghancurkan kredibilitas Indonesia karena apa ya karena kita salah pilih menteri menterinya keblinger gitu loh jadi itu sangat mempengaruhi kehidupan kamu entah kamu sebagai seorang investor di saham tertentu atau sebagai petani di komoditas tertentu makanya jangan kayak orang udah jelas-jelas dia petani ditanya nyoblos apa yang penting jawabannya gue nyoblos partai ya lucu nggak ya lucu banget sih emang Indonesia ini kompleks banget ini gak nyambung banget asli padahal jelas-jelas kalau gue petani gue akan pilih partai yang memang udah jelas-jelas pro kepada petani dan gue udah lihat dengan nyata ya mereka sangat berkontribusi di wilayah-wilayah yang mereka menang ya petani-petaninya maju gitu so ya itulah realitanya di Indonesia oke guys semoga video ini bermanfaat thank you banget buat temen-temen yang udah ngasih pertanyaan yang keren-keren kalau pertanyaan kamu belum dijawab jangan takut jangan khawatir ya segera turis di kolom komentar di bawah ini karena akan kita jawab di serial Asmi Anything yang selanjutnya oke sampai ketemu lagi salam sehat salam cuan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax